PEMBICARA 1 Dan saya tidak meminta masalah dengan saudara Oh tiba-tiba saudara muncul di video Mau mengajak saya Fight well Dan saudaralah yang berani menantang saya Ya kalau menantang Dengan kebenaran, kenapa akan Rosario de Marshal Rosario de Marshal Yang lebih dikenal sebagai Hercules Adalah seorang gangster dan broker Politik Indonesia yang berasal Dari Timor-Timur sekarang Timor-Leste Hercules Adalah kuli angkut TNIAD Selama pendudukan Indonesia Di Timor-Timur Setelah pindah ke Jakarta Ia membentuk geng preman miliknya Sendiri di kecamatan Tanah Abang Yang menguasai dunia kriminal Jakarta pada tahun 1990an Saat ini, Hercules Mempertahankan status selebriti Sebagai gangster yang paling menakutkan Bahkan muncul di program TV Serta majalah tabloid Ia juga terkenal Karena ikatan politiknya Dengan Presiden Prabowo Subianto Rosario lahir pada tahun 1960an Di Timor Portugis Tumbuh di era kekacauan Yang dilatar belakang Invasi Indonesia ke Timor-Timur Dan kependudukan selanjutnya Oleh Tentara Nasional Indonesia Ia pertama kali Melakukan kontak Dengan tentara Indonesia Melalui Kolonel Gatot Purwanto Sekitar tahun 1975 Hercules kemudian Menjadi yatim piatu Pada tahun 1978 Setelah kedua orang tuanya Tewas dalam pemboman Yang melanda di kota Ainaro Sejak itu Ia tergabung sebagai kurir Yang memberikan bantuan logistik Kepada pasukan khusus Kopassus Indonesia Di bawah program tenaga Bantuan operasi TBO Hercules adalah Nama kode Yang diberikan kepada Rosario oleh tim Komunikasi Radio Kopassus Selama menjadi Anggota TBO Hercules terlibat Dalam pertempuran kecil Dengan perlawanan Prokemerdekaan Valentil Kala itu Helikopternya Jatuh saat Pertempuran Dan menyebabkan Dia harus kehilangan Mata sebelah kanan Dan tangan kanannya Hercules kemudian Dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto Di Jakarta Untuk dioperasi Hercules mengucapkan Terima kasih kepada Prabowo Subianto Yang saat itu Menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala atas dukungan Yang diterimanya Selama ini Hercules dikenal Memiliki kesetiaan Yang tak tergoyahkan Terhadap Prabowo Sejak saat itu Sejak akhir tahun 1980 Hercules menetap Di Jakarta Bersama beberapa Pemuda Timur-Timur Dan diberi pekerjaan Sebagai insinyur Komponen Kelistrikan Dia segera Meninggalkan Pekerjaannya Pindah ke Kawasan Komersial Tanah Abang Setelah berganti Pekerjaan Setelah menetap Di Tanah Abang Ia membentuk Geng Preman Bersama Sesama Migran Timur Termasuk logo Fallenberg Dan Alfredo Monteiro Pires Ia kemudian Berhasil membangun Usahanya Melalui bisnis Pemerasan Dan Mucikari Ia juga Melakukan Pemerasan Politik Atas nama Tentara Indonesia Untuk Menyingkirkan Dan mengintimidasi Gerakan Prokemerdekaan Timur Di Jakarta Kerajaan Premannya Runtuh Pada akhir Tahun 1990 Setelah Beberapa Anggota Geng Hercules Menolak Berpartisipasi Dalam Demonstrasi Prointegrasi Sejak itu Gengnya Kehilangan Perlindungan Militer Dan Prabowo Membiarkan Geng Preman Lainnya Mengambil Alikrakan Bawah Tanah Tanah Abang Lalu Ia Dicopot Dari Jabatannya Setelah Terjadi Pertarungan Brutal Melawan Geng Betawi Dan Madura Yang Dipimpin Oleh Tokoh Tokoh Seperti Bang Ucu Dan Abraham Lunggana Setelah Digulingkan Dari Dunia Bawah Tanah Abang Ia Membangun Kembali Reputasinya Melalui Bisnis Penagihan Utang Dan Jaminan Ia Memiliki Banyak Lahan Serta Usaha Pertanian Dan Perikanan Membuatnya Menjadi Sosok Yang Dermawan Ia Adalah Sosok Yang Disegani Di Kalangan Migran Dari Indonesia Timur Yang Menyediakan Pekerjaan Jaringan Dan Perlindungan Bagi Pendatang Baru Dia Tetap Bersaing Dengan Tokoh Kejahatan Terorganisir Lainnya Termasuk John Kei Dan Basri Sangagi Sejak Tahun 2008 Prabowo Mendekati Kembali Hercules Setelah Mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Sebuah Organisasi Sosial Bernama Gerakan Rakyat Untuk Indonesia Baru GRIB Didirikan Pada Tahun 2011 Oleh Hercules Untuk Memobilisasi Jaringan Preman Gangsternya Tokoh Tokoh Kuat Lokal Kelompok Main Hakim Sendiri Dan Mantan Milisi Untuk Mendapatkan Dukungan Politik Di Tingkat Akar Rumput Terhadap Prabowo Hercules Memang Tidak Bertubuh Kekar Tapi Jangan Tanya Soal Nyalinya Hercules Dan Timnya Sering Melakukan Tindakan Yang Mengejutkan Pernah Suatu Kali Mereka Menyerbu Masuk Kedalam Harian Indopos Karena Hercules Merasa Pemberitaan Koran Tersebut Tidak Berpihak Kepadanya Ada Juga Banyak Bentrokan Dan Perkelahian Antara Preman Di bawah Komando Hercules Setiap Bentrokan Batau Tauran Yang Telah Mengakibatkan Banyak Korban Jiwa Hercules Hercules Pernah Dijebak Dan Menderita Dengan 16 Luka Bacokan Oleh Musuhnya Kemudian Hercules Langsung Dibawa Ke rumah Sakit Darurat Ajaibnya Ia Tidak Terbunuh Selain Itu Hercules Dikabarkan Kebal Terhadap Peluru Suatu Ketika Sebuah Peluru Yang Menembus Di Matanya Hingga Ke Bagian Belakang Kepalanya Meski Demikian Nyawanya Selamat Namun Ketika Diminta Untuk Menjelaskan Isu Soal Kebal Peluru Tersebut Hercules Menjawab Bahwa Ia Masih Hidup Karena Kegiatan Amalnya Membantu Anak Yatim Piatu Dan Doa Doa Yang Ia Panjatkan Untuk Dirinya Namun Hercules Sering Berurusan Dengan Polisi Sering Melakukan Kekacauan Dan Pertikaian Di Muka Umum Jelas Sudah Kalau Hercules Sering Berkumpul Dengan Polisi Tanggal 30 Agustus 2012 Lalu Anak Buah Hercules Bertabrakan Dengan Anak Buah John K Bertabrakan Ben Bentrokan Ini Diduga Memicu Masalah Perebutan Lahan Pelestarian Alam Petugas Kepolisian Sampai Harus Mengambil Tindakan Tegas Yang Berakibat Terbunuhnya Dua Pelaku Yang Ditembak Polisi Hercules Dan Anak Buahnya Pun Digiring Kepolda Metro Jaya Mundur Beberapa Tahun Belakang Pada 9 September 2008 Hercules Dan Tujuh Anak Buahnya Ditangkap Dan Ditahan Polisi Apa Pasalnya Hercules Menganiaya Seorang Pengusaha Dengan Penyebab Yang Diduga Karena Masalah Hutang Pada Tahun 2005 Hercules Dan Anak Buahnya Melakukan Penyerangan Ke kantor Redaksi Harian Indopos Yang Terletak Di Kebayoran Lama Jakarta Selatan Dalam Kasus Tersebut Hercules Kemudian Harus Mendekam Di Penjara Selama Dua Bulan Pernah Juga Hercules Dan 50 Anak Buahnya Menjalani Pemeriksaan Di Ditresli Mumpolda Metro Jaya Karena Merasa Tidak Senang Dengan Keberadaan Apple Yang Dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Permasalahannya Juga Berkaitan Dengan Pembangunan Rumah Toko Di Lokasi Perumahan KJ I Kebon Jeruk Indah Hercules Pernah Jadi Momok Jakarta Namun Masa Itu Sekarang Sudah Lewat Hercules Hari Ini Sangat Berbeda Dari Dulu Dan Ia Pun Mengatakan Secara Tegas Kalau Dirinya Sudah Berhenti Dengan Hal-hal Semacam Itu Kini Ia Adalah Seorang Tokoh Yang Begitu Aktif Dalam Hal-hal Sosial Sekarang 100% Hercules Sudah Meninggalkan Masa Lalunya Yang Kelam Hercules Tampak Dekat Dengan Ulama Sekaligus Habib Karismatik Asal Pekalongan Yaitu Habib Lutfi Bin Yahya Bahkan Saking Dekatnya Habib Lutfi Bin Yahya Dengan Hercules Hingga Sang Habib Mengangkat Hercules Menjadi Adik Angkatnya Hercules Kini Resmi Menjadi Adik Angkat Tokoh Ulama Maulana Habib Lutfi Bin Yahya Kabar Itu Disiarkan Oleh Akun Twitter Resmi Pengajian Gus Miftah Pada 2 Oktober 2021 Bahkan Saking Sayangnya Habib Lutfi Bin Yahya Pada Sosok Hercules Hingga Ketika Beliau Hendak Berkunjung Ke Indramayu Habib Lutfi Bin Yahya Setia Menunggu Hercules Untuk Mendampinginya Selain Itu Hercules Juga Mendapatkan Keistimewaan Yang Jarang Didapatkan Tokoh Nasional Lain Yaitu Ketika Hercules Datang Mengunjungi Kediaman Habib Lutfi Bin Yahya Hercules Mendapatkan Kehormatan Yang Sungguh Luar Biasa Yakni Hercules Dibawa Masuk Ke Kamar Pribadi Habib Lutfi Bin Yahya Sebelumnya Habib Lutfi Bin Yahya Kagum Akan Perubahan Pada Diri Hercules Yang Telah Bertekad Untuk Meninggalkan Dunia Hitam